Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pelajar GPT untuk investasi pada perusahaan PT BCA Master Management Diperkenalkan, nama saya Permata Ayu Rahma Udi dengan MIM 2014-311037 Di sini merupakan beberapa review yang saya lakukan dalam CPT Yang pertama, saya menanyakan apakah itu investasi, definisi investasi Pasti kita perlu mengetahui investasi terlebih dahulu Jika tidak mengetahui bagaimana kita untuk memulai Maka dari itu, kita mulai dengan definisi apakah investasi itu Nah, di sini kita telah berada di chat OpenAI Lalu kita ketikkan perintahnya Menanyakan definisi investasi Nah, di sini langsung memunculkan definisi dari investasi Lalu selanjutnya, kita akan bertanya Apa sih tujuan investasi itu? Nah, di sini terlihat Tujuan utama dari investasi adalah untuk memperoleh keuntungan atau pengembalian modal yang kita investasikan di masa depan Dan juga ada beberapa hal tujuan yang lainnya Yang pertama, mengalahkan laju inflasi Lalu ada memperoleh pendapatan kalsif Dan juga ada mencapai tujuan keuangan jangka panjang Lalu diversifikasi portopolino Lalu juga ada tujuan yang terakhir, yaitu meningkatkan nilai kekayaan Selanjutnya, kita akan menanyakan Bagaimana untuk memulai investasi Yang pertama, pastinya menentukan tujuan investasinya Lalu mempelajari tentang investasi Selanjutnya, menentukan jumlah dana yang akan diinvestasikan Lalu cari broker atau perusahaan investasi yang terpercaya Yang sudah terverifikasi oleh otoritas jasa keuangan Lalu mulai dengan investasi yang sederhana Tidak perlu terburu-buru Seperti reksa dana atau obligasi Lalu lakukan diversifikasi Juga pantau kinerja investasi yang kita ambil saat ini Lalu perlu diingat juga Investasi itu memiliki resiko Sehingga kita harus selalu becasana untuk memelajarinya Lalu selanjutnya, kita akan bertanya lagi Apa saja yang perlu disiapkan untuk memulai investasinya Yang pertama, pasti membutuhkan dana Yang perlu disiapkan Lalu ada dana darurat juga Pengetahuan tentang investasi Lalu juga ada tujuan Lalu perencanaan keuangan Lagi-lagi ada broker atau perusahaan investasi Lalu memilih logo yang tepat untuk Mengklaim investasi Karena pasar model tidak seterusnya stabil Kita harus mantau Dan membeli logo yang tepat Lalu yang terakhir ada rencana diversifikasi Selanjutnya, kita akan menanyakan Apa saja jenis investasi yang dapat diambil Nah, disini tertulis Investasi yang dapat diambil Yang pertama, saham Obligasi Reksadana Property Lalu juga ada emas Deposito Dan kriptokurensi Dan kriptokurensi Disini saya tertarik dengan Investasi Jenis Reksadana Ini Menyuruh Cajibiti untuk menjelaskan Detail tentang Reksadana Nah, disini akan muncul definisinya Lalu ada point-pointnya juga Ini merupakan jenis-jenisnya Ada Reksadana saham Reksadana pendapatan tetap Reksadana campuran Reksadana pasar uang Lalu ada pun resikonya Resikonya seperti kerugian nilai investasi Dan fluktuasi pasar Namun resiko Reksadana lebih rendah Dibandingkan dengan investasi langsung di pasar saham Lalu yang ketiga ada biaya Tinerja Lalu ada keuntungan Keuntungannya sendiri Dapat Meningkatkan nilai investasi Pembagian keuntungan Dari portfolio investasi Oleh manajer investasi Kalau ada peraturannya juga Seperti OJK Ternyata di Indonesia Lalu diversifikasi Selanjutnya kita akan menanyakan Adakah Jenis investasi Reksadana yang Memiliki resiko paling kecil Nah disini tertulis Tidak ada Jenis investasi yang Terbebas dari resiko Termasuk investasi Reksadana Disini juga Ada Beberapa jenis Reksadana Dengan resiko yang lebih rendah Yaitu Reksadana Pasar uang Reksadana pendapatan betap Juga Reksadana Cangguran Lalu disini Saya akan menanyakan Tentang investasi Reksadana pendapatan betap Yang kebetulan Saya tertarik Pada Reksadana pendapatan betap Selalu Kita harus punya tujuan Untuk berinvestasi Lalu pilih Pilih manager investasi Dan produk Reksadana Terima kasih telah menonton! Sepertinya Disini mengalami Koneksi jaringan yang selek Ternyata saya alikin dari Trispor lagi Nah berikut ini Adalah Cara untuk investasi Reksadana pendapatan betap Yang pertama Memilih manager investasi Menurunkan jenis Reksadana pendapatan betap Lalu membeli produk Reksadana Lalu membeli produk Reksadana Juga membuka Rekening Lalu memantau kinerja investasinya Dan selain itu Kita perlu memahami Risiko dan biaya Yang terkait dengan investasi Lalu selanjutnya Lalu selanjutnya Kita akan bertanya Sebagai mahasiswa Apakah Tidak ada problem Jika mengambil investasi Reksadana pendapatan? Kita akan bertanya disini Nah disini tertulis Keluar mahasiswa Yang memilih berinvestasi Di Reksadana Adalah pilihan yang tepat Karena jenis investasinya Memiliki resiko yang lebih rendah Dibandingkan dengan Reksadana lainnya Lalu ada hal-hal yang perlu Kedibangkan Untuk berinvestasi Ke Reksadana pendapatan betap Yang pertama Lagi-lagi Kita harus menentukan Tujuan investasi Dari sebelumnya Selalu dibahas Tujuan investasi Tujuan investasi Dan tujuan investasi Lalu juga Perlu memahami Resiko investasi Juga ada Perlindungan gaya investasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke selanjutnya Kita akan bertanya Rekomendasi perusahaan Yang dikaitkan terpercaya Untuk Berinvestasi Ke Rekomendasi perusahaan Pendidikan tertentu Nah disini tertulis Bahwa Reksa Dana yang terpercaya Memiliki kriteria Yang jelas Yaitu yang mendapat izin Dari otoritas jasa keuangan Dan juga terdaftar Di Bersa Efek Indonesia Nah kita juga perlu Berhati-hati dan terhiti Sebelum memilih perusahaan Reksa Dana Untuk melakukan investasi Oke selanjutnya Terus ketika Yang tadi Pertama kita Periksa izin dan regulasi perusahaan Lalu tinjau Kinerja perusahaan Tinjau gaya dan keumuman Tinjau kualitas Manajer investasi Dan periksa rating Dan preview Terus selanjutnya Kita akan Menanyakan tentang Penasih keuangan Yang berkualitas Dan berkualitas Pengalaman Dan juga Contohnya Kita belum otorin Disini tertulis Biasanya Yang berkualitas Dan berkualitas Penasihat keuangan Yang berkualitas Dan berkualitas Memiliki kualifikasi Yaitu Kualifikasi Dan sertifikasi Yang mengandung Lalu dua Pengalaman yang luas Dalam dunia investasi Lalu kemampuan Mendengarkan Dan mengenami Kebutuhan klien Lalu juga ada Etika profesi Yang Pengalaman yang luas Lalu penampuan Untuk memberikan Nasihat yang terpercaya Dan jelas Lalu selanjutnya Kita akan menanyakan Bagaimana Bisa menemukan Penasih keuangan Yang berkualitas Dan berkualitas Dalam dunia investasi Berikut langkah-langkah Untuk menemukan Penasihat keuangan Yang berkualitas Dan berkualitas Yang pertama Penakuan riset online Lalu Mencari referensi Dari orang yang berkualitas Yang ketiga Periksa Kualifikasi Dan sertifikasi Lalu Lalu wawancara Beberapa penasihat keuangan Yang kelima Ada periksa Etika profesi Lalu ada Periksa Biaya layanan Dengan melakukan riset ini Kita dapat menengkar Bagaimana Bagaimana Dengan riset keuangan Yang berkualitas Dan berkualitas Dan berkualitas Dan berkualitas Dan berkualitas Dan berkualitas Dan selanjutnya Kita Menemukan Perusahaan Yang terdatar Dan diawasi oleh Atletis riset keuangan Untuk berintegrasi Disini ada Bambang komersial Dan ada Perusahaan Investasi Perusahaan Membiayaan Lalu ada Dana pensiun Dana pensiun carian Lalu perusahaan-perusahaan Vintage Yang mendapat Perusahaan Perusahaan Dari Orjuta Disini Saya tertari Kepada Perusahaan PCA Asset Management Saya akan Menanyakan Bagaimana Untuk Investasi Reksa Pendapatan Yang tetap Pada Perusahaan PT BNCA Asset Management Apa saja Yang harus dilakukan Yang pertama Melakukan Reset Lalu Periksa Track Report Dan Reputasi PCA Management Lalu Cek Kualifikasi Manager Investasi Ada Pilih Produk Resadana Yang sesuai Dengan Tujuan Investasi Yang kita Melakukan Lalu Baca Dengan Teliti Prospektus Dan Informasi Lainnya Pastikan Untuk Melakukan Pintu Jareks Dana Secara Berkala Dan Melakukan Diversifikasi Protokolio Investasi Agar Kita Dapat Mengantisipasi Resiko Yang Dapat Diatasi Dengan Baik Kita Menanyakan Lagi Adakah Yang Harus Dilakukan Selain Di Atas Yang Telah Disebut Sub indo by broth3rmax nah ternyata kita juga perlu mempertimbangkan tentang alokasi investasi tadi ada sedikit kendala untuk dengan proses generating dengan masalah profeksi jadi kita masuk ke pertanyaan terakhir yaitu tujuan investasi reksadana pendapatan TAP yang saya inginkan yaitu untuk passive income apakah saya sudah tepat untuk memilih investasi ini? mari kita tanyakan kepada Cajib dan ini untuk yang terakhir yaitu adakah hal-hal yang harus dilakukan untuk memulai investasi pertama melakukan monitoring tetap mengikuti perkembangan pasar modal lalu melakukan diversifikasi protokolio bertimbangkan kebijaksanaan investasi uang lalu juga konsultasi dengan nasib keuangan lalu kita akan masuk ke pertanyaan terakhir yaitu tujuan sebagai passive income apakah sudah menjadi pilihan yang tepat untuk memilih investasi reksadana pendapatan TAP ini nah disini terjawab bahwa memilih reksadana pendapatan TAP untuk tujuan investasi supaya untuk menghasilkan passive income yaitu merupakan pilihan yang tepat disamping itu memilih risiko yang kecil juga namun kita perlu ingat kalau reksadana pendapatan TAP bukanlah satu-satunya pilihan investasi yang dapat memberikan passive income ada banyak jenis investasi yang lainnya sebaiknya kita juga perlu untuk konsultasi dengan penelitian siap keuangan atau alih investasi terlebih dahulu sebelum meneruskan untuk berinvestasi dalam reksadana pendapatan TAP atau jenis investasi lainnya nah dari pembahasan ini kita mengetahui tentang definisi tujuan lalu apa saja yang perlu dilakukan untuk berinvestasi khususnya pada jenis reksadana investasi reksadana penghasilan TAP nah disini chat CPT sangat berguna untuk mengembangkan bisnis kita di era mengetah sekian untuk penjelasan saya kurang lebih maaf semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati